Hai teman-teman, video kali ini akan membahas tentang metode pembuktian. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bukti formal, kali ini kita akan belajar bukti informal. Nah, bukti matematis itu biasanya dilaksanakan juga secara informal. Nah, bukti informal itu tidak jauh berbeda dengan bukti formal, jadi masih terdiri dari berhingga banyak langkah-langkah yang berpangkal dari suatu himpunan yang disebut sebagai premis, dan menggunakan kaedah inferensis tertentu, akhirnya nanti menghasilkan sebuah kesimpulan. Nah, untuk bukti informal kali ini akan dibahas dua metode, yaitu metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tidak langsung. Nah, apa sih metode pembuktian langsung dan bagaimana sistematikanya? Nah, metode pembuktian langsung itu berangkat atau dimulai dari premis-premis dulu. Nah, dari premis-premis ini nanti kita akan gunakan kaedah inferensi untuk menemukan sebuah kesimpulan yang sah. Nah, contohnya buktikan pangkat tiga bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Ini kita buat premisnya dulu, premis yang pertama adalah definisi bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil kita definisikan dan kita misalkan sebagai x sama dengan 2n plus 1, di mana n-nya adalah bilangan bulat. Kemudian yang kedua, definisi pangkat tiga dari suatu bilangan x pangkat tiga, itu adalah x kali x kali x, yaitu perkalian x sebanyak 3 kali. Dan yang ketiga adalah sifat distributif operasi perkalian terhadap penjumlahan bilangan bulat. Yang keempat, sifat ketertutupan operasi perkalian dan penjumlahan bilangan bulat. Nah, apa sih sifat ketertutupan operasi perkalian, bilangan bulat gitu ya? Nah, yang namanya sifat ketertutupan itu berarti dia masih mempertahankan sifatnya. Nah, misalkan terhadap perkalian berarti bilangan bulatnya, kita ambil 2 bilangan bulat. Misalkan kita ambil bilangan 2 dan 5. Jadi, kalau perkalian 2 ini kan bilangan bulat, 5 juga bilangan bulat. Nah, kalau kita punya 2 x 5, itu hasilnya 10, 10 juga masih termasuk bilangan bulat. Nah, ini yang dikatakan sebagai sifat ketertutupan operasi perkalian. Sama halnya dengan penjumlahan, berarti kita punya bilangan 2 dan 5 tadi dijumlahkan, hasilnya 7. Nah, 7 ini pun masih masuk dalam bilangan bulat. Nah, kemudian untuk premis yang tadi kita gunakan di sini. Misalkan tadi x adalah bilangan ganjil gitu ya, maka x sama dengan 2n plus 1, di mana nnya adalah bilangan bulat, sehingga kita punya di sini teman-teman. x pangkat 3, sesuai definisi yang kedua tadi, premis yang kedua, digunakan di sini. x kali x kali x, yaitu perkalian x sebanyak 3 kali. Kemudian menggunakan definisi yang ada di premis pertama, diganti atau disubtifusikan x-nya dengan 2n plus 1. Nah, kemudian menggunakan sifat distributif, premis yang ketiga, diperoleh hasilnya ini. Langkah berikutnya juga pakai sifat distributif lagi, difaktorkan 2. Terus kemudian, dari sini, 4n pangkat 3 plus 6n pangkat 2 plus 3n ini akan kita ganti dengan k. Di mana k ini memiliki sifat ketertutupan perkalian dan penjumlahan bilangan bulat. Perkaliannya di sini, ada n pangkat 3 dan 4. 4 sendiri juga masih bilangan bulat. 6n pangkat 2 juga 6 bilangan bulat. n-nya bilangan bulat kali bilangan bulat juga masih bilangan bulat dan seterusnya. Kemudian ini di sini bilangan bulat, ini bilangan bulat dijumlahkan. Dijumlahkan juga dengan bilangan bulat juga masih bilangan bulat. Jadi kita bisa ganti ini dengan bilangan bulat k. Nah, kalau sudah seperti ini, maka sudah terbukti, teman-teman, bahwa x pangkat 3 yang sama dengan 2k plus 1, di mana 2k plus 1 k hanya bilangan bulat, sehingga 2k plus 1 ini termasuk bilangan ganjil. Berarti x pangkat 3 sudah terbukti bahwa x pangkat 3 juga bilangan ganjil. Nah, untuk contoh atau penjelasan metode pembuktian tidak langsung bisa dilihat di video selanjutnya. Terima kasih.